selamat pagi kancar sehat apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat ya untuk semuanya semoga mudah-mudahan kancar sehat semua dalam keadaan sehat dan baik saat ini perkenalkan saya dokter Dewi Rosarina spesialis mata divisi glukoma dari rumah sakit mata undaan kalau biasanya kancar sehat ini sering ditemani oleh rekan-rekan customer service kami yang mengisi live di instagram khusus untuk hari ini edisi kali ini sangat spesial karena saya selaku dokter mata di divisi glukoma rumah sakit mata undaan akan membuka rangkaian kegiatan pekan glukoma dunia 2021 yang akan dimulai pada 7 Maret 2021 sampai tanggal 14 Maret 2021 yang diadakan oleh rumah sakit mata undaan oke kali ini saya saya akan menjelaskan memang pekan glukoma dunia ini setiap tahunnya dilakukan rutin di seluruh dunia dimana kita dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit glukoma dalam rangka pekan glukoma dunia 2021 ini tahun ini tema yang diusung adalah the world is bright and save your sight artinya apa? dunia ini indah bukan begitu ya kawan sehat ya kanca sehat dunia ini indah jadi kita harus tetap mempertahankan penglihatan kita untuk tetap dapat menikmati dunia yang indah ini kali ini saya akan membahas dan berdikusi bersama masyarakat lansia di Pucang Sewu Surabaya nah kanca sehat yang juga ingin bertanya apa itu glukoma atau hal-hal seputar glukoma ponca sehat bisa ditanyakan di kolom komentar dan tetap terhubung melalui IG live kami di pagi hari ini saat ini saya coba terhubung dulu ya dengan tim humas rumah sakit mata undaan yang sudah ada di Puskesmat Pucang Sewu selamat pagi Ibu Yonita oke sudah tersambung ya selamat pagi Bapak Ibu Lansiar Pucang Sewu oke sekarang kita sudah terhubung ya kita sudah ada di kawasan Kalibokor tepatnya di Kelurahan Pucang Sewu RW 6 ini dokter jadi Bapak Ibu yang ada di sini baru saja selesai melaksanakan senam sehat lansia nah hebat ya sudah lansia tapi tetap pasti menjaga kesehatan dengan bersenam setiap paginya ya dok setiap paginya ya Ibu Yonita setiap pagi 1 setiap pagi 1 semangat 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 dari kami di sini ya jadi di sini Bapak dan Ibu sudah siap untuk informasi yang ingin disampaikan dokter terkait glukoma jadi Monggo untuk kesempatannya kami langsung serahkan ke dokter Rina untuk bisa berbagi informasi tentang glukoma Monggo dokter oke terima kasih Bu Yonita saya akan mencoba mencoba memberikan sedikit matahari tentang glukoma supaya masyarakat juga paham sedikit banyak bertanggung dari glukoma jadi fakta tentang glukoma glukoma itu merupakan penyebab kebutaan tertinggi kedua di dunia glukoma ini dapat menyebabkan kebutaan tidak diobati dan 10% pasien glukoma yang telah mendapatkan pengobatan pun masih dapat mengalami kebutaan sampai saat ini belum dapat ditemukan cara atau pengobatan untuk sembuh dari penyakit glukoma tidak masuk siapa saja yang berisiko terkena penyakit glukoma mulai dari bayi sampai orang tua namun orang tua ini lebih berisiko tinggi untuk terkena penyakit glukoma tidak ada gejala khas yang dirasakan oleh penderita karena keluhan nyeri pada mata ini biasanya berhubungan dengan tekanan bola mata yang meningkat namun hilangnya penglihatan pada penderita glukoma ini dimulai dari sisi tepi artinya perlahan-lahan lapang pandang dari sisi tepinya akan berkurang semakin lama semakin menyepit menjadi ke tengah akhirnya total mengalami kebutaan glukoma itu apa? per definisi glukoma itu merupakan kerusakan syaraf mata yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sampai terjadinya kebutaan dimana tekanan bola mata yang tinggi itu menjadi faktor resiko tertinggi untuk terjadinya kerusakan pada syaraf mata kita lihat di sini ini gambar mata dimana ini syaraf mata kita pada saat tekanan bola mata itu tinggi atau meningkat dia akan disebarkan menuju ke seluruh bagian bola mata termasuk ke syaraf mata kita papil syaraf optik namanya dimana papil syaraf optik ini adalah bagian yang sangat rentan apabila terjadi peningkatan tekanan bola mata sehingga yang mengalami kerusakan duluan adalah papil syaraf optik tersebut glukoma itu sebenarnya macamnya banyak berdasarkan penyebabnya ada glukoma primer sekunder maupun glukoma kongenital pada glukoma primer ini penyebabnya tidak diketahui sedangkan pada glukoma sekunder bisa timbul akibat dari penyakit mata yang lain misalnya katarak katarak juga bisa menyebabkan glukoma trauma pada mata trauma ini artinya ruda paksa ruda paksa itu atau mata tersebut mengalami entah itu benturan tumpul atau tajam kemudian penggunaan obat mata yang mengandung steroid penggunaan obat mata tetes terutama yang mengandung kortikosteroid sehingga dia menyebabkan terjadinya glukoma kemudian bisa terjadi juga peradangan dan infeksi mata itu juga bisa mencetuskan terjadinya glukoma sekunder diabetes diabetes juga bisa kemudian pada glukoma kongenital glukoma kongenital ini adalah glukoma yang kita temukan pada bayi baru lahir biasanya disebabkan adanya gangguan perkembangan sistem pembuangan dalam bola mata yang gagal berkembang sehingga tekanan bola mata tinggi dan merusak syaraf mata klasifikasi glukoma berdasarkan peningkatan tekanan bola mata dibagi lagi menjadi tiga yaitu primary angle closure glukoma primary angle primary open angle glukoma dan normal tension glukoma dimana pada primary open angle atau glukoma sudut terbuka itu penyebabnya karena adanya gangguan sistem fasukularisasi dalam saluran pembuangan sehingga menyebabkan pembuangan cairan tidak lancar dan tekanan bola mata menjadi tinggi pada glukoma sudut tertutup itu penyebabnya karena saluran pembuangan mata itu tertutup atau buntu sehingga cairan di dalam bola mata tidak dapat dikeluarkan menyebabkan tekanan bola mata menjadi tinggi pada normal tension glukoma ini tekanan bola mata normal namun dia tetap berkembang menjadi penyakit glukoma penyebabnya belum pasti namun faktor resikonya berupa berkurangnya suplai aliran darah di saraf optik nah faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan penyakit glukoma faktor resiko yang paling berpengaruh adalah tekanan bola mata yang tinggi dan usia lanjut adanya rewrite glukoma dalam keluarga kemudian wanita itu disebutkan menjadi faktor predisposisi terjadinya glukoma sudut tertutup pada glukoma sudut terbuka tidak ada perbedaan gender artinya laki-laki dan perempuan bisa saja terjadi glukoma sudut terbuka pada glukoma sudut tertutup lebih banyak pada pasien yang hipermetro pada primary pada glukoma sudut terbuka lebih banyak pada pasien yang miopia untuk kedalaman bilik mata depan ini memang dia akan berkurang sesuai usia jadi dia kedalamannya semakin berkurang atau menjadi lebih dangkal terutama pada wanita pada bilik mata yang dangkal ini memang faktor terjadinya faktor predisposisi terjadinya sudut tertutup gejala glukoma itu apa saja pada glukoma kronis itu memang tidak tidak bergejala atau asimptomatik awalnya tidak bisa dirasakan adanya penyakit pada matanya cuma makin lama penglihatan mulai kabur terutama penglihatan tepinya atau penglihatan perifernya seperti pada gambar ini ya Bapak Ibu penglihatan pinggirnya ini mulai kabur jadi sebenarnya dia kalau melihat di tengah masih jelas namun apabila pinggir-pinggirnya ini sudah mulai tidak kelihatan penglihatannya makin lama akan menurun seperti melihat pada lubang kuci akibat penyempitan lewas lepang pandangnya akibatnya apa biasanya keluarga mengeruhkan pendita glukoma ini di rumah sering menabrak-nabrak atau tersandung nah itu kita harus wawas pada adanya penyakit glukoma pada mata makin lama penglihatan sentralnya juga akan makin terganggu sehingga berakhir menjadi hilangnya penglihatan nah ini yang bisa kita temui ya yang artinya yang glukoma yang bergejala namanya glukoma akut glukoma akut ini dia mengalami serangan tekanan bola matanya mendadak tinggi ini yang bisa kita perhatikan yaitu matanya merah jadi mata merah ini tidak semua karena sakit mata bisa saja itu tanda awal terjadinya glukoma glukoma akut ini disertai mata merah kemudian matanya nyeri nyeri sampai ke kepala lah nyerinya ini kadang-kadang penerita tidak menyadari bahwa penyebabnya dari mata justru dipikir sakit kepala biasa atau migren seperti itu disertai adanya mual sampai muntah karena tekanan bola mata yang tinggi ini sangatlah membuat nyeri sekali di kepalanya kemudian ini yang membedakan dengan mata merah karena sakit mata biasa yaitu mata merahnya disertai penglihatan kaburnya mendadak jadi penglihatannya menurun disertai mata merah biasanya pada penerita sakit mata biasa karena mata merah itu penglihatannya tidak menurun hanya matanya merah seperti itu nah glukoma akut ini merupakan kondisi darurat mata kondisi darurat mata ini suatu emergensi dimana harus segera ditangani segera apabila bapak ibu di puskesmas ini ada yang kira-kira mencurigai mata merahnya karena serangan glukoma akut maka sebaiknya segera rujuk ya ke dokter mata supaya bisa menangani supaya dapat menangani penanganan yang lebih cepat nah pemeriksaan glukoma ini apa saja yang pasti pada saat pemeriksa ke dokter mata yang pasti diperiksa tajam penglihatan kemudian pemeriksaan bagian depan mata yang penting pada glukoma adalah pemeriksaan pengukuran tekanan bola mata alatnya macam-macam kita pun apa namanya di rumah sakit mata undaan alat pengukuran tekanan bola mata cukup lengkap kemudian jangan lupa kita lakukan gondioskopi gondioskopi ini adalah menentukan sudut pilik matanya terbuka atau tertutup kemudian mungkin adanya abnormalitas atau kelainan yang menyebabkan dia terjadi glukoma kemudian jangan lupa kita harus melihat ke dalam bola mata yaitu dilihat kondisi papil saraf optiknya bagaimana papil saraf matanya ada pemeriksaan penunjang lain yang mendukung kita untuk mendiagnosa glukoma yaitu OCT dan Humphrey OCT ini untuk mengukur dan mendokumentasikan kerusakan saraf mata yang terjadi sedangkan Humphrey ini untuk melihat adanya kerusakan lapang padang pada penerita glukoma penanganan glukoma bagaimana sifatnya penanganan glukoma ini adalah menyelamatkan penglihatan yang masih ada atau tersisa dan memperlambat perkembangan glukoma namun penanganan glukoma ini tidak dapat mengembalikan penglihatan yang sudah hilang akibat glukoma atau menghentikan penyakit glukoma ini tidak bisa penanganannya ada tiga pada prinsipnya yang pertama tetap dengan obat-obatan ini merupakan pilihan pertama untuk mengendalikan tekanan bola mata pada pasien glukoma nah obat-obatan ini sifatnya harus digunakan terus-menerus seumur hidup kemudian yang kedua adalah laser pada pasien glukoma ketiga operasi glukoma operasi yang kita lakukan di rumah sakit mata undaan ini salah satunya adalah trabekolektomi trabekolektomi ini adalah bedah filtrasi artinya kita membuat saluran untuk mengalirkan tekanan bola mata aliran cairan cairan akosumor yang berlebih dalam bola mata sehingga tekanan bola mata dapat terkontrol dengan baik apabila operasi trabekolektomi ini tidak dapat dilakukan dengan kondisi mata tertentu pada pasien maka kita pasti bisa kita melakukan implant glukoma dengan GDD atau glukoma drenase device kita menempatkan alat berupa selang pada bola matanya pada prinsipnya sama kita tetap ingin mengalirkan cairan yang berlebih dalam bola mata pasien supaya tekanan bola mata bisa turun atau terkontrol nah ini yang bagian pentingnya bagaimana cara mencegah dan mengenai glukoma kenapa penting karena glukoma ini tidak bisa sembuh harus dipahami glukoma ini tidak bisa sembuh artinya sekali terkena glukoma tidak ada kata sembuh pada pasien glukoma glukoma ini akan terus berjalan karena penyakitnya merupakan penyakit yang kronis dan progresif artinya perkembangannya sangat cepat sekali cara mencegahnya bagaimana sampai saat ini belum ada obat atau cara untuk dapat menghilangkan penyakit glukoma di dunia belum ada kunci penanganan glukoma adalah deteksi dini deteksi dini ini sangat penting karena apa penderita itu masih punya kesempatan untuk menjalin pengobatan dan atau operasi yang dapat memperlambat ancaman kebutaannya ini penting sekali harus dipahangi jadi pemeriksaan mata ini tahunan secara komprehensif harus segera dilakukan bila Anda termasuk usia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat glukoma dalam keluarga yang dimasukkan riwayat glukoma dalam keluarga adalah mungkin ayah ibu atau kakek nenek atau saudara kandung ada yang terkena penyakit glukoma maka sebaiknya Anda memerisakan diri hanya untuk screening glukoma secara dini memastikan ada penyakit glukoma atau tidak pada mata Anda dianjurkan bila usia dikurang dari 40 tahun maka lakukan pemeriksaan mata atau screening mata setiap 2-4 tahun sekali namun apabila usia di atas 40-60 tahun maka lakukan screening atau pemeriksaan mata paling tidak dalam 2-3 tahun sekali periksa meskipun tidak ada keluhan karena ingat gejala glukoma kronis ini tidak ada gejalanya atau asimptomatik nah apabila sudah di atas 60 tahun maka lebih baik di check up rutin matanya setiap 1-2 tahun jangan lupa pada riwayat glukoma dalam keluarga itu akan meningkatkan Anda atau kancar sehat ini terkena penyakit glukoma 10 kali lebih besar pada keluarga yang ada riwayat glukoma jadi apabila di dalam riwayat keluarga kancar sehat ini ada yang terkena penyakit glukoma maka harus diingat-ingat Anda itu kancar sehat ini 10 kali lipat lebih tinggi resikonya terkena penyakit glukoma maka lakukan screening dari awal itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya silakan apabila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar atau dari puskesmas punjung saya mungkin bisa disampaikan di pertanyaan terima kasih silakan bapak ibu yang ingin bertanya nanti bisa dibantu rekan-rekan rumah sakit mata undan yang ada di lokasi dengan Bu Yonita dan Mas Bimo silakan mungkin di IG sudah ada pertanyaan ini dengan Pak Sukariman dokter jadi salah satu warga di area Kalibokor Pucangsewu ingin bertanya Pak Sukariman selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih terima kasih waktu yang diberikan pada saya tadi saya membenarkan bahwasannya berukoma tidak ada satu kejala disitu kalau kita tidak kejala yang pasti setiap orang tua yang umur yang umur biasanya 50 sampai 60 itu biasanya mengalami kekurangan pandangan kekurangan pandangan lama-lama kemungkinan itu apakah disitu akan menunjukkan kalau itu tanda-tanda dari berukoma tak kira dan satu lagi disini dengan keadaan ser mata bisa melihat dengan pasti selalu memakai obat namanya visin walau kita tidak sakit itu apa pengaruhnya ada pengaruhnya apa tidak sekian terima kasih oke oke pertanyaan sudah sangat jelas saya akan menjawab pertanyaan yang pertama jadi memang pada usia 40 sampai 50 tahun ke atas memang itu sudah mulai ada keluhan mata kabur itu wajar namun harus diingat disini mata kabur itu tidak semuanya itu karena katara mungkin Bapak Ibu di Puskesmas Pucang Sewu Tahunya kalau kabur itu sudah usia segini pasti katara tapi belum tentu karena penyakit pada mata itu banyak sekali namun yang disini yang saya ingin tekankan adalah kenapa kita mesosialisasikan penyakit glukoma ini karena tidak banyak yang tahu bahwa glukoma ini adalah penyebab kebutaan kedua setelah katara dimana katara ini adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan namun pada pasien glukoma atau bila Anda terkena glukoma memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh karena itu ancamannya adalah kebutaan jadi Pak Sukariman memang kalau di atas 50 tahun memang ada keluhan mata sudah mulai kabur sebaiknya diperiksakan saja sesuai dengan anjuran yang tadi bila usia 40 sampai 60 tahun anjurannya setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali periksakan mata Anda ke dokter mata untuk mengetahui apakah kaburnya ini memang butuh kacamata atau memang sudah ada faktor usia sehingga timbul katara atau memang ada penyakit yang lain karena penyakit mata kabur itu semuanya banyak sekali jenisnya jadi lebih baik lakukan pemeriksaan screening awal untuk pertanyaan kedua penggunaan obat mata yang Bapak sebutkan tadi untuk setiap hari itu aman aman saja karena obat tersebut tidak mengandung kortikosteroid dimana yang tadi sudah saya sebutkan obat mata yang mengandung kortikosteroid inilah yang berisiko menimbulkan terjadinya glukoma apabila obat ini digunakan jangka panjang atau terus-menerus tanpa pengawasan dari dokter mata mungkin jawaban saya sekian Pak Sukariman silahkan Mbak Yonita mungkin ada pertanyaan yang lain iya dok jadi ini pertanyaan kedua datang dari Ibu Sukartina dokter maaf Ibu Sukartini kami persilakan untuk Ibu Sukartini terima kasih terima kasih terima kasih saya mau tanya itu penyakit glukoma itu disebabkan bisa menular atau disebabkan bakteri atau virus gitu terima kasih oke terima kasih Ibu Sukartini apa kabar saya selesai ya Bu saya akan mencoba menjawab ya Bu pertanyaan apakah glukoma ini menular jadi glukoma ini glukoma ini bukan glukoma menular karena dia bukan disebabkan oleh virus namun glukoma ini tidak bisa disebukan dimana apabila keluarga keluarga tidak ada penyakit itu bisa diturunkan ke keturunannya atau ke sana kodarannya jadi apabila keluarga itu atau panik keluarga itu ada yang terkenal glukoma maka sebaiknya segera terisakan kedua-termajah untuk screening glukoma begitu Ibu kejelasan saya terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buku saima itu sudah paksa jadi saya pernah dilempa HP anak cucu saya umur dua tahun nah itu akhirnya dioperasi retina kemudian setelah itu dioperasi kedua untuk pengambilan silikon diundaan juga kemudian katanya setelah itu ini nanti akan mengakibatkan katarak betul nah akhirnya katarak sudah tebal dioperasi katarak itu di tria klinik mata tritia dan setelah itu diperiksa lagi di foto katanya sarap-sarapnya sebagian sudah rusak dan dinyatakan glukoma saya tiap bulan harus periksa dan diberi obat memang seumur hidup katanya harus ditetesi obat ada obat timol kemudian sindoliter dan sindoglobin itu tiga itu setiap hari nah apakah penyakit ini nantinya merupakan bisa menurut ke anak cucu saya itu pertanyaan yang pertama kemudian memang tidak bisa sembuh hanya mencegah hasil operasi retina itu juga penglihatan tidak bisa serap-sarap kalau melihat barang lurus itu bisa bengkok itu kemudian apakah obat-obat ini tidak apa-apa dok dipakai seumur hidup dan apakah bisa berlanjut untuk kerusakan sarap itu setiap enam bulan diperiksa dipoto saya kira itu dok terima kasih mohon diberi jawaban iya terima kasih buku zaimah atas pertanyaannya saya akan mencoba menjawab jadi buku zaimah sudah pernah melakukan operasi ablesio retina oleh karena rudah paksamata jadi rudah paksamata ini trauma pada bola mata sehingga menyebabkan salah satunya sarah matanya lepas kemudian dilakukan operasi retina dan dipasang silikon pada bola matanya sudah diambil silikonnya kemudian timbul katarak sudah dioperasi juga kataraknya kemudian yang saat ini timbul belakangan adalah glokomanya jadi pada buku zaimah ini glokomanya adalah tipe glokoma yang sekunder bu jadi glokoma sekunder ini tidak diturunkan ke anak cucu karena glokoma sekunder ini terjadi oleh pencetus lain pada bola mata ibu seperti rudha paksa itu kemudian pemasangan silikon dan operasi katarak jadi glokomanya sekunder glokoma sekunder ini karena ada pencetus lain salah satunya pemasangan silikon oil yang paling sering pada pasien retina saat ini ibu menggunakan obat glokoma betul ada tiga macam obat dua macam itu obat tetes glokoma betul obat itu ibu akan pakai seumur hidup tujuannya apa dia untuk mengontrol tekanan bola matanya ibu supaya syaraf mata ibu tidak makin lama makin mengalami kerusakan yang lebih berat namun memang apabila ibu sudah bosan atau penggunaan obatnya ibu ini semakin lama semakin lupa atau jarang meneteskan dan tekanan bola mata menjadi tinggi tidak terkontrol maka biasanya dokter mata akan mengajurkan ibu lebih baik dilakukan operasi glokoma dengan operasi glokoma ini ibu akan dibuatkan saluran untuk mengontrol tekanan bola matanya ibu dengan harapan kedepannya ibu tidak tergantung dengan obat-obatan glokoma sumur hidup kemudian obat-obat ini yang ibu sebutkan tadi itu apakah aman dalam penggunaan jangka panjang memang obat-obatan glokoma ini dipakainya sumur hidup bu jadi memang ini aman untuk digunakan jangka panjang ibu tidak usah khawatir tidak akan meresiko mengakibatkan penyakit mata yang lebih berat daripada glokoma kemudian saya coba menjawab pertanyaan yang ketiga apakah kondisi saraf ibu ini akan makin lama berlanjut mengalami kerusakan jadi harus digarisbawahi disini ibu ini saraf matanya retinanya juga sudah pernah operasi ibu sendiri sudah mengatakan hasil operasinya memang setelah operasi penglihatan tetap tidak masimal oleh karena kondisi retina yang sudah pernah lepas tersebut itu betul bu memang habis operasi retina memang kondisi saraf retina tidak akan kembali 100% pasti menyisakan bekas atau apa namanya sikatrik pada saraf mata ibu kemudian kedua kerusakan glokoma ini masih bisa berlanjut bu oleh karena itu tekanan bola mata kuncinya harus dikontrol bisa dengan obat bisa dengan laser atau bisa dengan operasi untuk saat ini memang ibu hanya diberikan obat-obatan dulu dengan harapan obat-obatan ini bisa mengontrol tekanan bola matanya ibu dengan baik sehingga mencegah progresivitas dari kerusakan glokoma pada mata ibu lebih lanjut mungkin itu saja jawaban dari saya ibu bu kuzaimah semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan ibu dengan baik silakan mbak yunita mungkin ada pertanyaan yang lain iya dokter lanjut di pertanyaan keempat dari ibu yayuk dokter ini akan jadi pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan oleh kelompok lansia di rw6 kelurahan pucangsewu kami persilakan untuk ibu yayuk selamat pagi saya kan dulu pernah operasi katarak dua-duanya kemudian kabur lagi dan sekarang ini juga masih ditangani oleh rumah sakit undaan kemudian di laser yang kanan itu sekali yang kiri itu sudah dua kali dan ini masih kayaknya masih berlanjut nanti tanggal 22 itu bulan ini saya kesana lagi yang menjadi pertanyaan saya katanya yang kiri yang kanan itu ada sarap bola mata yang bungka apakah itu juga nantinya menuju ke gulkuma yang kemudian apakah karena sudah di laser itu masih buram dok yang sebelah kanan itu apakah nanti juga itu gulkuma atau yang yang kedua apakah nanti juga bisa mengakibatkan kebutaan juga itu yang saya tanyakan dokter oke terima kasih Bu Yayu pertanyaannya saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu Yayu jadi gini Ibu kan sudah pernah dilakukan operasi katara kedua matanya kemudian mengalami satu lagi setelah itu di laser yang kanan satu kali yang kiri dua kali nah saya ini belum tahu Bu Yayu ini Ibu ini operasi laser karena memang di rumah sakit kami tindakan laser ini macamnya banyak jadi ada laser pada laser pada retina kalau dilihat dari pernyataan Ibu yang sudah satu kali dilakukan lakas sedangkan yang kiri dilakukan laser sedangkan yang kiri dilakukan laser laser kemungkinan dilakukan laser ini untuk sarap matanya atau retinanya Bu karena untuk laser kata itu bisa dilakukan satu kali nah kalau Ibu tadi menyatakan sarap bola matanya ada yang bengkak mungkin bisa dilihat di layar di layar jadi sarap mata itu ada yang macam-macam ada retina makula dan papil saraf mata dimana kalau penyakit glukoma itu yang terkena adalah papil saraf matanya sedangkan sarap bola mata yang terkena di retina Apakah bisa menjadi glukoma ini memang kalau secara langsung tidak karena mekanismenya berbeda kemudian apakah bisa menyebabkan kebutaan kebutaan oleh sarap mata yang bengkak ini bisa saja terjadi tapi tidak seperti glukoma pada glukoma memang kebutaannya permanen artinya sekali dia penglihatannya tidak kelihatan atau mengalami kebutaan dia akan permanen tidak bisa dikembalikan lagi fungsi penglihatannya sedangkan kalau melihat kasus dari Bu Yayu ini saraf bola matanya yang bengkak kemungkinan masih bisa ditangani nah ini bisa dengan cara obat atau dengan cara dilaser mungkin penjelasan saya seperti itu Bu Yayu semoga bisa membantu dokter mohon izin bonus satu ini untuk Pak Bambang saya ketua kelompok lansia dari Ibu Changsewu jadi satu pertanyaan terakhir terima kasih saya silahkan ke Pak Bambang terima kasih dokter atas bonus yang saya terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam begini dok saya pada tahun 80-an sekitar tahun 83 dalam usia sekitar hampir 40 itu pernah mengalami mata kanan agak kabur seperti ketutup kabut setelah saya periksakan ternyata katanya ada kebocoran cairan dari retina terus kemudian sudah dicek di karam di foto dan sebagainya kemudian di diberi obat pelan atau obat oral karena kalau tidak bisa menutup akan ditutup dengan laser gitu katanya alhamdulillah dengan obat oral sudah bisa menutup kembali dan sudah bisa jelas terlihat melihat dalam ini pertanyaannya satu apakah kebocoran retina itu nanti bisa juga menyebabkan menuju ke glukoma dok itu yang menjadi faktor ketakutan saya sampai sekarang memang tidak ada masalah tapi di kemudian hari kemungkinan itu pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bapak Pak Bapak pertanyaannya ini bukan pertanyaan musuhnya oke saya coba menjawab Pak Bapak jadi memang kalau Pak Bapak ini seperti tertutup kabut setelah diperiksa ternyata ada kebocoran cairan di retina kalau boleh saya bertanya kembali Pak Bapak apakah ada diabetes atau hipertensi kalau riwayat diabetes tidak ada diabetes normal-normal saja gula dalam darah kemudian untuk riwayat darah tinggi itu kalau sekarang di usia yang sudah lansia ini memang ada tapi pada waktu dulu itu tidak ada dan memang ada riwayat keturunan dari keluarga itu juga darah tinggi itu jawaban jadi gini Pak Bapak memang itu kalau secara langsung menyebabkan glukoma itu tidak tidak ada mekanismenya cuma harus ditekankan di sini mohon maaf Pak Bapak 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 sedangkan usianya sudah di atas 60 tahun maka ada resiko lain yaitu dimana kedalaman bilik mata depan ini akan semakin dangkal oleh faktor usia seperti timbulnya katarak seperti itu nah faktor inilah yang bisa menyebabkan timbulnya glukoma di kemudian hari tapi tidak selalu karena ini hanya sebagai faktor predisposisi jadi bukan faktor resiko yang mutlak akan terjadi glukoma ke depannya kalau menurut saya seperti itu namun Pak Bambang harus tetap kontrol ya Pak ya berapa bulan sekali harus tetap membersahkan kondisi matanya Bapak dari situ nanti akan kelihatan penglihatannya Bapak kemudian tekanan bola mata maupun kondisi sarak matanya Bapak seperti apa jadi menurut saya jawabannya seperti itu Pak Bambang semoga dapat membantu menjawab pertanyaan Pak Bambang hari ini terima kasih ya baik dokter ini untuk pertanyaan lanjutan kami buka melalui kolom komentar yang sudah dikirimkan oleh Kancar Sehat sekalian dari akun Instagram Erika Underscore Widiawati bertanya kepada dokter Dewi Rosarina apakah glukoma bisa disembuhkan mohon silahkan dok oke terima kasih pertanyaannya Erika ya tadi dari Instagram apakah glukoma ini bisa disembuhkan seperti tadi mungkin ketinggalan penjelasan saya waktu saya memaparkan materi sedikit tentang glukoma jadi penyakit glukoma ini tidak bisa disembuhkan oleh karena itu kita rutin setiap tahun mengadakan kampanye atau mengajak masyarakat untuk ayo kita mengenal penyakit glukoma jadi meningkatkan kewaspadan masyarakat tentang penyakit glukoma bahwa ada penyakit mata namanya glukoma yang bisa menyebabkan mata Anda buta karena penyakit mata itu tidak hanya katara ada glukoma di sini kita setiap tahun mengadakan kampanye rutin seperti yang kita akan masuki ini pekan glukoma dunia dimana seluruh dunia secara serentak mengadakan kampanye untuk mengajak masyarakat lebih waspada terhadap penyakit ini untuk menjawab pertanyaan Erika tadi glukoma memang penyakitnya tidak bisa disembuhkan namun apabila dapat dideteksi di awal atau apa namanya ketemunya di awal penyakit ini ini masih bisa dicegah progresitasnya sampai menjadi kebutaan seperti itu Erika mungkin jawaban dari saya baik terima kasih atas penjelasan yang sudah sangat detail dan jelas dokter izinkan saya sebelum menutup sesi split screen ini berbagi informasi sehubungan dengan kegiatan screening dini yang tadi dokter anjurkan di rumah sakit mata undan kebetulan selama pakan glukoma 2021 juga menawarkan program atau promo paket screening glukoma dokter begitu jadi sudah termasuk segala macam pemeriksaan mulai dari pemeriksaan OCT Humphrey kemudian NCT dan juga sudah termasuk juga dengan konsul dokternya harganya juga cukup menarik hanya dengan Rp1.100.000 saja untuk informasi lebih lanjut kaca sehat bisa menanyakan ke tim customer service kami di rumah sakit mata undan seperti itu dokter terima kasih Bia Nita informasinya sangat jelas sekali bisa saya tutup acara ini terima kasih terima kasih Bapak Ige Lansia dari Kususus Maksud Surabaya atas waktunya dan penyempatan kami memberikan kampanye dalam perangkat pekan glukoma dunia 2021 ini mohon maaf apabila masih ada kekurangan kancer sehat yang masih ingin tahu tentang apa itu glukoma dan atau memang ada keluarga atau kerabat yang memiliki indikasi atau resiko terkenanya penyakit glukoma kancer sehat jangan ragu untuk melakukan screening dini karena deteksi dini ini sangat penting untuk mencegah terjadinya glukoma jika jika ada pertanyaan dari kancer sehat yang masih belum saya jawab bisa disampaikan melalui DM Instagram jangan lupa kancer sehat tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan pakai masker cuci tangan dan jaga jarak jangan lupa makan makanan yang bergizi saya dokter Dewi Rosarina spesialis mata dari rumah sakit mata undaan divisi glukoma undur diri sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh